Saksikan lensa Indonesia yang spesial, aku prajurit. Pemirsa bagi sebagian anak muda, menjadi tani tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Salah satunya adalah pemain tim Nas Indonesia, Manahati Lestusen, yang bangga karena bisa mengabdi kepada NKRI. Kita lihat profilnya bersama-sama. Manahati Lestusen merupakan salah satu pesemak bola tanah air yang sempat membela Garuda Muda. Manahati lahir di kampung Liang, kota Ambon. Kecintaannya pada sepak bola, menuntunnya menjadi salah satu pemain profesional. Tidak hanya pandai bermain bola, Manahati ternyata memilih karir menjadi TNI. Dirinya berhasil lolos setelah mengikuti rangkaian tes dari jalur prestasi. Manahati kini berpangkat sebagai serda dudua. Pilihan anak ketujuh dari delapan bersaudara ini didukung oleh keluarga besarnya. Yang pasti ditawarin, tapi ditawarinnya lewat jalur prestasi. Lewat prestasi salah satunya bola saya mungkin. Kalau ditentara lebih disiplin lagi dari yang disipuk bola. Jadi mungkin bedanya ditentara sama sebu bola itu sih disiplinnya. Setelah menjadi seorang prajuri TNI, Manahati dituntut untuk lebih disiplin dan siap membela negara dalam kondisi apapun. Saat ini dirinya tinggal di MES Pusdikzi Bogor, Jawa Barat. Di sini kan harus disiplin tentara TNI. Faktor disiplinnya nomor satu. Manahati berharap agar dirinya mampu terus membela NKRI. Baik sebagai pemain timnas maupun prajurit TNI. Dari Bogor, Jawa Barat, Stefani De Firsta, Timotius Novias RTV. Ya itulah sedikit cuplikan profil dari Ser San Dua atau Serda Manahati Lastusan ya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk menghadirkan langsung Manahati ke studio untuk berbagi cerita pengalaman selama menjadi prajurit TNI. Selamat siang. Siang. Wah mantap ya. Boleh dong kita kasih kesempatan ke Manahati untuk memberikan ucapan selamat kepada teman-teman. Iya. Kepada TNI silahkan. Yang pasti selamat ulang tahun buat TNI. Yang ke tujuh dua semoga ke depan semakin jaya. Wow. Ya itu harapan kita semua ya. Terus jaya mengamankan NKRI. Tapi buat Manahati sendiri yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI ini. Pasti ada dong yang mengucapkan langsung gitu kan. Banyak sebenarnya. Orang-orang terdekat. Terutama keluarga ya. Karena mereka tahu pekerjaan saya seperti apa. Jadi yang pertama keluarga mungkin itu. Oh gitu. Kita sebenarnya ada cuplikan juga salah satu yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun TNI untuk Manahati. Oh ternyata ada keluarga-keluarga dan banyak sekali yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada TNI ya. Hurd ke tujuh puluh dua. Tapi ini ngobrol-ngobrol kok bisa gak ikut upacara? Iya. Kalau terdekat kita lihat ramai-ramai itu ada ribuan prajurit yang ikut upacara. Ini karena memang diundang RTP atau bagaimana di hari ini? Enggak. Kalau orang yang memang lagi upacara sekarang memang itu sudah dipilih. Jadi dipilih dari kesetuaan masing-masing. Jadi misalkan saya ditugasin buat sebuah bola jadi tugas saya buat bermain bola aja mungkin. Oke. Sekarang sebenarnya tinggalnya di batalion atau gimana nih? Enggak tinggalnya di mes. Oh tinggalnya di mes. Di mes sendiri ada upacara tadi pagi? Tadi kan kita di Pusdik sih ya. Di situ juga ada upacara. Tapi saya disuruh datang ke sini makanya saya datang ke sini. Ada penugasa. Penugasa. Tapi kalau kita bicara karir dari mana hati ya. Sebagai pemain timnas U16, U19, U23 dan akhirnya senior gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan menjadi seorang prajurit? Apa ya? Yang pertama mungkin kalau disebab bola kita produktif cuma sampai di paling-paling ya 35 tahun. Tapi kalau di prajurit sampai seumur hidup. Jadi itu salah satu alasan buat saya masuk TNI. Tapi kenapa pilihannya menjadi prajurit? Kenapa tidak profesi lain yang juga punya jangka waktu umur yang panjang? Atau banyak juga teman-teman yang bermain bola, sempak bola akhirnya main di klub-klub elit di Asia, Eropa dan sebagainya. Kenapa pilih masuk sebagai prajurit? Karena ya salah satunya itu masa depannya sudah jelas. Kalau sebang bola belum tentu jelas. Sekarang kita banyak duit tapi belum tentu ke depannya kita masih banyak duit. Selain masa depannya yang jelas, apakah ada rasa tersendiri yang muncul dalam diri mana hati bahwa menjadi seorang prajurit itu kebanggaan? Ya pasti kebanggaan. Jadi buat keluarga juga sendiri. Jadi bangga sih, bangga aja sih. Nah ini sebenarnya dorongannya dari mana hati atau keluarga? Seperti misalnya orang tua yang mengarahkan untuk jadi prajurit TNI saja? Tidak ada, dari keluarga yang pasti mana yang terbaik buat saya jadi mereka selalu mendukung. Tapi dengan pilihan yang sudah dipilih oleh mana hati ini tentu keluarga bangga. Sebangga apa? Seperti apa kebanggaan keluarga sekarang? Yang pasti bangga ya, bangga ya karena anak mereka sudah menjadi prajurit TNI. Jadi bangga lah, pokoknya semua orang tua pasti bangga anaknya menjadi prajurit. Tidak pernah mendapatkan tentangan ketika mengutarakan ini menjadi prajurit? Karena kan tentunya bertemu pun biasanya sulit dengan keluarga karena penugasan bisa dimana saja kan kalau jadi prajurit? Kalau itu sih dari orang tua nggak ada. Dia cuma serahin ke anaknya, gimana cara menanggapi semua itu sih? Kalau dari mana hati sendiri, kalau melihat setelah menjadi seorang prajurit, ada tantangan nggak yang dihadapi mana hati dalam kesahirannya? Yang pasti pas menjadi prajurit, satu, disiplin. Itu yang menjadi tantangan. Bukannya pemain bola juga biasanya butuh kedisiplinan nih? Beda nggak? Hal yang sama buka ya? Sebenarnya sama tapi di TNI lebih disiplin lagi. Seperti apa? Mungkin bisa dicer contohnya? Ya seperti bangun pagi harus tepat waktu. Kalau di sepak bola masih ya masih males-malesan. Tapi kalau di TNI harus memang benar-benar harus tepat waktu. TNI ini kan banyak pelatihan fisiknya. Jika dibandingkan dengan pelatihan fisik sebagai pemain sepak bola, berat tidak sih? Gimana ya? Ada porsi-porsinya sendiri sih. Di TNI beda di sepak bola juga beda. Kalau di TNI sendiri seperti apa? Latihan fisiknya mungkin bisa diceritakan berapa kali, berapa pesan. Di TNI? Kalau di TNI ya biasanya kalau paling bisik pagi, siang, gitu paling gitu. Tapi kalau sepak bola kan ya paling cuma latihan satu hari sekali. Semenjak bergabung jadi prajurit TNI masih ada kesempatan untuk berlatih bola secara intensif begitu? Ya karena emang saya dari prajurit karir ya. Jadi emang ditugas membuat latihan bola aja itu. Jadi masih terus ya? Masih terus. Masih aktif. Nah kita punya satu cuplikan. Mungkin mana hati yang paling tahu mungkin ya. Betul. Ini sudah sempat saya sebutkan tadi. Ingin mengucapkan dirgah TNI untuk mana hati? Siapakah ini? Siapakah sosok santai ini? Ya kalau ini calon saya insya Allah tahun depan udah milik tahun ya. Oh calon. Banyak empat hati. Tunggu depan terbesar ingin meresmikan mana hati ya. Oke kita doakan lancar ya perjurit. Ini ternyata calonnya juga berseragam begitu ya. Iya berseragam polisi dia. Jadi ini apa? Aktifitas lakon mengucapkan pertama kali ke HUT TNI? Iya karena dia juga dari keluarga anggota juga. Kakeknya TNI, bapaknya TNI dan calonnya juga TNI. Jadi dia yang pertama yang mengucapkan HUT TNI buat saya. Mungkin kalau kita boleh juga mengorek sedikit ya. Kedupan. Bagaimana awal perjumpaan ini? Satu polisi, satu TNI. Apakah di tengah tugas begitu pertemunya? Enggak, karena memang kita satu daerah. Jadi satu daerah, satu kampung. Jadi ya mungkin ada kecocokan antara saya sama TNI. Jadi mungkin ada omongan dari keluarga buat nikahnya. Ke jejak healthy. Mantap lagi. Ini kembali lagi tadi bicara soal kegiatan sepak bola. Bicara bermain di tim sepak bola TNI. Bagaimana perbedaannya dengan untuk tim sepak bola nasional? Sebenarnya sama ya, sama-sama profesional ya. Ada gajinya semua. Pokoknya sama lah, sama hal seperti di klub-klub di luar. Apa sih yang diharapkan dengan membentuk tim sepak bola ini? Kenapa? Apa yang diharapkan TNI ketika membentuk tim sepak bola ini? Apa tujuan dari kalian bermain ini? Ya tujuannya yang pasti kalau kita sebagai pesawat bola yang pasti membala negara ya. Salah satunya di tim nas sampai masuk tim nas. Itu sih salah satunya. Nanti kita akan mengulik lebih lanjut lagi bagaimana kisah kehidupan dari seorang prajurit dari mana hati. Tapi jangan kemana-mana pun bisa, kami akan kembali dengan Lesa Indonesia Siang Spesial. Aku, Prajurit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!